Halo semangat pagi teman Toyota, kembali lagi di channel saya Reza Prawira S.D.Maja Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini Oke, di video kali ini kita akan ulas mobil yang spesial Yaitu Toyota C-HR Gasoline ya, atau Toyota C-HR Bensin Dual Tone nih, jadi ini adalah tipe Toyota C-HR Bensin tertinggi Nah, cuma sayangnya Toyota C-HR Bensin ini sudah diskontinue dari tahun 2021 Jadi ini adalah last stock dengan Fincode 2020 yang beruntung dimiliki oleh salah satu customer saya Nah, sebelum kita ulas fitur-fiturnya, seperti biasa kita akan keliling dulu ya Oke, Toyota C-HR ini sudah berplatform TNGA Artinya model Toyota C-HR ini sudah sama di semua negara Hanya berbeda di option-optionnya aja ya Ini dia tampilan dari samping, kiri belakang Oke, ikuti terus videonya sampai selesai Nah, untuk di bagian depan, Toyota C-HR ini sudah memiliki lampu dengan fitur projector Tapi dengan bolam yang masih halogen Ada titik tiga di sini Dia merupakan lampu DRL Lampu sennya, dia juga masih bolam halogen Ada corner sensor Dan lampu fog lampnya, dia juga masih bolam halogen Nah, ini dia tampilan dari depan Nah, warna eksterior mobil ini adalah Warna dia dual tone Black blue ME ya Oke Oke, ini dia ruang mesin dari Toyota C-HR 1800 bensin Nah, dia menggunakan mesin Dengan kode 2ZR berkapasitas 1800 cc dual VVTi 4 silinder Dengan output 141 PS Nah, di sini juga ada aki yang sudah bergaransi 1 tahun atau 20.000 km Mesinnya sendiri Garansi 3 tahun atau 100.000 km Dan dia sudah mendapatkan free jasa service 4 tahun atau 50.000 km Di bagian atas, dia ada perdam Dan ini dia layout dari mesin Untuk di bagian samping, Toyota C-HR ini sudah memiliki velg dengan ukuran 17 inch Dengan 2-tone machining color Dengan profil bannya 215-60 R17 Oke, di bagian samping, di sini juga dia ada side body molding Karena dia mobilnya adalah mobil crossover Jadi dia side body moldingnya itu berwarna hitam di semua warna eksteriornya Dan memanjang sampai ke pintu baris kedua Untuk spion, dia sudah dilengkapi dengan lampu sein Ada akses chrome-nya Duga dia sudah ada fitur auto-folding Dan dia ada blind spot monitor-nya di sini Nah, ini ya Oke, di bagian samping, dia belum ada talang air Untuk akses pintu kuncinya Dan membukanya, teman-teman bisa sentuh tombol ini untuk menutup Dan membukanya tinggal masukkan tangan aja Nah, yang unik di mobil ini adalah Untuk membuka pintunya, dia ada di atas ini ya Nah, di bagian atas ini, teman-teman bisa buka pintu ya Jadi ini merupakan handle-nya Oke, untuk roda belakang Dia sudah menggunakan cakram dengan profil bannya yang sama dengan roda depan Untuk tangki bahan bakar ada di sebelah kiri Lalu untuk desain spoilernya Dia ada bolongannya ya Untuk aerodinamis Kemudian antena sudah model shark fin Kaca belakang juga dia sudah ada defogger Nah, lampu belakangnya dia masih bohlam halogen ya Untuk yang cipu bensin ini Sudah ada kamera parking juga Di sini Corner sensor juga ada di bumper di sini ya Dan sudah ada corner sensor Di bagian bawah dia ada rear fog lamp Jadi ini bukan reflektor tapi lampu ya Jadi di sini ada fog lamp untuk di bagian belakang Ini dia layout dari bagian belakang Oke, ini dia model kunci keyless dari Toyota C-HR Dia ada logo C-HR Kemudian ada tombol lock, unlock dan tombol panic button Nah, teman-teman untuk membukanya tinggal masukin tangan aja di sini Maka spion otomatis Untuk bagian door trim Dia sudah soft touch Kemudian dia ada aksen diamond-diamond Berwarna coklat di door trimnya Untuk power window sudah all auto Sudah ada fitur auto folding dan electric mirror Lalu di bagian sini Dia sudah ada manual leveling untuk headlamp Ada tombol untuk membuka tangki ban bakar Dan tuas untuk membuka kam mesin Dia bertransmisi 7 speed automatic ya Untuk kursi dia masih manual head adjusternya Sama recliningnya Tapi dia ada electric untuk lombar supportnya Untuk material kulitnya Dia juga sudah premium Dengan motif perforated diamond di tengah-tengah sini ya Dan dia sudah ada airbag Untuk model setirnya juga sama Dia modelnya seperti diamond Jadi dia tidak lurus ya Ini tidak simetris gitu Tapi dia membuat kesannya lebih eksklusif Oke kita coba masuk ya Nah ini dia desain dari combination meternya Di sini ada takometer Ada speedometer Ada tuas lampu yang dia juga sudah auto lightning ya Oke untuk setir sudah bisa tilt dan teleskopik Di sini untuk tombol pengaturan audio Kemudian di sisi kanan dia tombol untuk pengaturan MID Jadi dia juga sudah ada cruise control Nah di Toyota C-HR ini juga dia ada drive mode Yang bisa dipilih di MID ya Oke dia ada blind spot monitor juga Nah ini dia fitur-fiturnya ya Ada digital speedometer dan ada G-monitor Atau gravity monitor ya Jadi mobil ini kalau bergerak di jalan yang miring Atau yang tidak datar Nanti dia G-force monitornya Dia akan menunjukkan ya kepada kita ya Posisinya di mana Oke untuk head unitnya berukuran 6 inci Dia sudah ada USB, Bluetooth Dan sudah bisa weblink Kisi-kisi AC juga bisa ditutup Ada di sini AC sudah digital auto climate Dengan fitur dual zone dan fitur eco heat and cool Nah di bagian spion dia juga sudah ada night view Kemudian di bagian sini dia ada tombol untuk menyalakan lampu kabin Nah di sini ada tombol untuk menyalakan door lamp ketika pintu terbuka Dan ini adalah tombol intrusion sensor Nah intrusion sensor ini dia berfungsi ketika mobil teman-teman saat dikunci Mendeteksi gerakan orang di dalam kabin maka alarmnya akan berbunyi Di sini ada airbag Kemudian di bagian atasnya dia berwarna coklat tua ya Ini dia model dashboardnya Ini dia sisi sebelah kirinya Oke kita akan lanjut ke bagian transmisi Nah transmisinya ini dia automatic 7 speed Dengan fitur manual mode Nah dia ada tandanya ya M1 Dia juga sudah electric parking brake Ada auto brake hold Dan ada vehicle stability control Di sebelah sini ada cup holder Di sini ada laci penyimpanan Dan ada port 12V Oke kita akan lanjut ke baris kedua Di baris kedua juga sama Dia bagian tengahnya bermotif diamond dan berwarna coklat ya Di sini ada cup holder Ada karpetnya Karpetnya juga dia bermotif diamond juga Ada logo CSR di sini Dia belum ada port ya di belakang Ada door pocket Lalu ini dia layout Dari baris keduanya Nah untuk kursi baris kedua juga sama Dia bisa dilipat Oke kita lanjut ke bagian bagasi Bagian bagasinya Dia cukup luas ya Nah dan dia juga ada partisinya Untuk di bagian bawah sini Dia ada Ban serep yang masih temporary Ada dongkrak dan kunci-kunci Oke teman-teman Sayangnya Toyota C-HR bensin ini Sudah discontinue Jadi buat teman-teman Yang suka model C-HR ini Bisa spot order Untuk tipe yang hybrid ya Oke untuk kontek Bisa cek di description Terima kasih buat teman-teman Yang sudah tonton sampai selesai Sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya